Hai Assalamualaikum sedulur pada kesempatan hari ini kita coba beri ulasan apa sih pentingnya magnesium sulfat untuk tanaman cabai sehingga dalam setiap kesempatan pemprotan kami selalu membawakan atau menambahkan magnesium sulfat ini untuk tanaman cabai emang seberapa pentingkah magnesium sulfat ini untuk tanaman cabai kita kita coba belajar saja sama-sama kita kita bahas sama-sama secara pelan-pelan dan kita cari tempat duduk terlebih dahulu agar pikiran kita tenang pembahasan tentang ini bisa sedikit lebih nyambung nah dulur sebelumnya terima kasih atas perhatian ulasan ini karena sudah bersama kami karena sudah mengikuti kami sekalipun mungkin pembahasan kami suka error-eroran penampakan tanaman cabai kami juga suka error-eror dan dulur inilah magnesium sulfat dimana secara umum fungsi daripada magnesium sulfat ini memperbaiki chlorophyll daun yang telah rusak apakah chlorophyll daun yang telah rusak itu karena serangan hama putu-putuan misalkan hama pengisap daun yang menyuntik bahagian belakangnya ataupun hama lain-lainnya sehingga dengan semakin bagusnya chlorophyll daun maka proses penyerapan nutrisi kemudian proses pemasakannya dan proses penyebaran nutrisi dari daun ke seluruh bahagian tanaman menjadi lebih baik nah kondisinya seperti ini lebih kurang ketika daun mengalami klorosis atau kerusakan pada chlorophyllnya dia akan seperti ini mengkerut mengkerut ini jika kita ibaratkan pada diri kita sendiri ini adalah kita sedang pada kondisi tidak sehat atau sedang berada pada jarum infus artinya kita tidak bisa bekerja secara maksimal sehingga ekonomi yang kita supply ke rumah juga menjadi terbatas nah begitu juga dengan daun tanaman terlepas dari apakah itu daun cabai seperti ini ataupun daun tanaman lainnya ketika dia mengalami klorosis atau kerusakan pada chlorophyllnya tentunya dia tidak mau makan dan sebanyak-banyaknya dia tidak mau memilih-milih mana makanan yang enak dia intinya hanya hidup enggan mati tak mau seperti ini maka kehadiran magnesium sulfat seperti ini luar ini bisa memperbaiki klorosis yang terjadi ini terlepas dari apakah magnesium sulfat yang kita gunakan itu misalkan dengan merek seperti ini ataupun merek lainnya dan magnesium sulfat ini termasuk unsur haram makromajemuk dengan kandungan magnesium dan sulfurnya seperti ini dan untuk keterangan lebih rincinya manfaat-manfaat lebih rinci daripada magnesium sulfat ini kita coba bahas saja seperti berikut ini baik sedulur magnesium sulfat dengan rumus kimia MgSO4 untuk tanaman cabai dapat bermanfaat antara lain dapat membantu pembentukan klorofil yang penting untuk proses fotosintesis dan respirasi daun kemudian meningkatkan penyerapan nutrisi dari tanah seperti nitrogen, fosfor, dan belerang kemudian juga dapat memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan serta dapat mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman dan magnesium sulfat ini dapat juga berfungsi untuk dapat membantu pencegahan kerontokan bunga dan bakal buah pada tanaman cabai kita maka untuk dapat menemukan kepastian dari setiap manfaat yang kita sebutkan tadi mari coba kita urai manfaat dari setiap unsur dari magnesium sulfat pertama sekali untuk unsur magnesiumnya memiliki fungsi sebagai aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim dalam tanaman kemudian berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil seperti yang kita sebutkan dan kemudian membantu proses metabolisme tanaman fotosintesis, pembentukan sel, pembentukan protein, pembentukan pati, dan transfer energi kemudian dapat mengatur distribusi karbohidrat ke seluruh bahagian tanaman nah untuk tanaman yang mengalami kekurangan unsur haram magnesium itu biasanya dapat menyebabkan sejumlah unsur tidak terserap tanaman dan tidak terangkut karena tanaman tidak memiliki adanya energi yang memadai kemudian untuk manfaat dari unsur sulfur sendiri pertama sekali tentunya bisa membentuk proses pembentukan asam amino kemudian membantu proses pertumbuhan tunas kemudian membantu rangsangan pembentukan bintil akar tanaman juga dapat merangsang pertumbuhan anakan pada tanaman padi jika kita gunakan pada tanaman padi dan untuk tanaman cabai bisa menjadi rangsangan untuk pembelahan kucuk baru kemudian mampu meningkatkan kekebalan tanaman terhadap jendawan patogen dan pada beberapa jenis tanaman sulfur memiliki fungsi membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma serta untuk buah cabai dia bisa memberikan warna yang lebih merah kulit buah yang lebih tahan penyakit kemudian gejala dari kekurangan unsur sulfur jelas terlihat pada bahagian tanaman yang masih muda yakni pada pucuk daun secara fisik akan terlihat adanya daun muda yang klorosis atau mati kemudian terakhir dulu untuk cara penggunaan dari magnesium sulfat ini dia bisa diberikan dengan tiga cara apakah itu dengan penaburan artinya diberikan bersamaan dengan pupuk dasarnya kemarin untuk ditaburkan, ditanam di tengah bedengan ini magnesium sulfat juga bisa ditambahkan dengan haram makro lainnya kemarin atau bisa juga dilakukan pengocoran artinya pada setiap melakukan pemberian pupuk kocor pada tanaman cabai ini maka tinggal kita tambahkan saja magnesium sulfat ini nah untuk dosis penggunaan pengocorannya ini kita kembali ke masing-masing jenis pupuk yang kita gunakan semisal disini itu pasti ada catatan-catatan di belakangnya seperti ini ini bisa kita perhatikan sendiri kemudian bisa juga diberikan dengan cara penyemprotan maka tak heran luar jika hampir setiap penyemprotan rutin untuk tanaman cabai ini selalu saja kami menyebutkan ada penambahan magnesium sulfat dan selalu kami tampilkan ada penambahan magnesium sulfat dan terakhir paling sering kami tampilkan adalah magnesium sulfat yang ini kenapa? karena stok yang kita miliki saat ini adalah jenis ini sementara untuk magnesium sulfat yang lain juga sering kita gunakan nah maka alur untuk dosis yang kami pergunakan ini pun berdasarkan kebiasaan kami karena magnesium sulfat ini selalu kami berikan pada setiap kesempatan penyemprotan kemudian begitu juga pasti kami tambahkan ketika kami melakukan pengocoran maka pemberiannya untuk pengocoran itu biasanya kami berikan sekitar 2-3 sendok makan untuk 200 lubang tanam dan untuk penyemprotannya ini kami berikan rata-rata 2 sendok makan untuk 1 tangki penyemprotan dan itulah luar cara-cara kami yang telah menjadi rutinitas dalam hal penggunaan magnesium sulfat ini dan luar demikian saja untuk video kita kali ini mengenai magnesium sulfat ini sekalipun dengan pemberian rutinnya tanaman cabai kita masih seperti ini masih gini-gini saja dia tidak bagus, tidak juga jelek namun ini bukan karena kesalahan dari magnesium sulfatnya semata ada beberapa faktor lain juga yang menyebabkan tanaman cabai kami seperti ini jelek-jelek saja, biasa-biasa saja dan untuk mengetahui lebih lengkap dari perawatan tanaman cabai ini lor ini sudah kami buatkan playlist khusus mengenai perawatan tanaman cabai ini apakah dia jelek, apakah dia bagus kami tidak peduli, yang penting kami berbagi dan semoga itu bisa menjadi ilmu dan pengingat untuk semuanya dan baik dulur, terima kasih selamat beraktifitas, semoga rezekinya lancar dan selalu dimudahkan urusannya amin ya rabbal alamin, kami mohon pamit kita jumpa lagi pada video kami selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh